Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anda disana dimanapun anda berada kembali lagi di channel kami channel realitops tv channel yang memberikan informasi edukasi dan inspirasi nah ini kayaknya udah lama kita nggak ngonten ya Bung ya ya kita ngobrol dulu ya jadi hari ini kita akan melakukan sesi ngobrol-ngobrol topik-topik di perhangat dan terkini bersama Bung Iwan atau nama lengkapnya Supranman yang hari ini hadir di channel YouTube ini yang mungkin ada di sana menanti ya update-update terkini channel-channel video kita di channel realitops tv dan hari ini kita akan mengupas habis ya tapi sebelum itu pasti penontonnya penasaran ya kita ini podcastnya dimana Oh iya agak beda ya karena tempat podcastnya backgroundnya bagus kan bagus ya agak sedikit kalau selama ini kan biasanya podcastnya di ruang-ruangan bisa di ruang DPR kan hari ini kita podcastnya di kayak pelaminan ya ya ini lokasinya di butik Lamenti atau galeri Lamenti galeri ini alamanya di jalan penurunan jalan kalau nama jalan-jalan ini ya Putri Gading Cempaka atau nggak jauh dari hotel ternama ya hotel apa namanya nggak jauh dari lokasi ayu ting-ting ting-ting-ting-ting nah beri ada sana mungkin yang butuh apa ya oleh ciri khas-khas Bunggulu yang bisa di sini ke Galeri di Galeri Lamenti banyak kepala dan disini kemarin kalau nggak salah dalam tahun ini kemarin ada tuh Menteri Sosial Ibu Risma Oh ya dia mengambil paket pakaian batik kain batik besure itu di sini Oh dia belanja ke sini ya untuk oleh-oleh dia memang recommended ya recommended ini karena memang samping tapi kalau sisi harga dan memang wajar ya karena kebisian menawarkan kualitas ya ya harganya agak sedikit berbeda di pasar-pasaran daripada umumnya mungkin ya ini kan dia ini Lamenti Batik ini butik pakaian batik khusus khas dan khas daerah kita sebunggu dulu jadi banyak-banyak pilihan ya warna motif kemudian model ya nanti kita banyak pejabat negara ini yang mampir ke sini nanti kita akan ngobrol tapi nanti ya next time ya next dia mungkin lagi di luar kota dia mungkin lagi di Jakarta kayaknya lagi bad mood ya jadi memang sosok yang kononnya memang warna wiri kemana-mana gitu ya namanya siapa sih oh itu itu Ayunda kita namanya Ibu Trisna Anggrini Oh iya nanti kita tunggulah kita ngobrol sama beliau ya tapi karena kita sudah melalui sudah sudah kompirmasi kemarin tiga bulan yang lalu kayaknya memang jadulnya padat jadi belum sempat-sempat ya karena kan jam terbayang ya kemarin ya tahu saya kemarin ya kebetulan saya liputan juga dia mendampingi ketum iwapi saat di Bungkulu barusan malam kemarin juga mendampingi ketum iwapi saat pelepasan ekspor perdana cangkang kita udah berubah ya penampilannya jadi kita eh pakaian-pakaian yang di video pertama dan sekarang kita berubah menjadi pakaian yang memakai atribut ya atribut topi ini apa namanya saya kalau pakai pakai tanja kayak gini saya inget lagu dinding badinnya hahaha dinding ya itu dinding badin lagu orang Minang itu nggak salah tapi salah alamat kita pakai ini ini kan tajanya khas Bungkulu ini ya nanya ini jadi memang ini sebenarnya kalau dari ini kita ngobrol awal yang ringan dulu ya bahas soal tanja ini jadi kita bahas soal tanja ini sebenarnya ini semi-semi detar ya kayaknya ya kan semi-semi detar yang memang diperuntukkan mungkin kayak fashionable juga nih kalau dari sisi desain ini ya kan ringan ya ringan bahannya kemudian terus bahannya cukup alot jadi kalau mau Oh pakai pakai ini keren juga nih motifnya itu kaligrafi batik besurenya itu khas Bungkulu itu ya jadi ini kayak bahasa-bahasa ini ya kayak kayak apa kagamah iya kagamah kagamah Oh kirain bahasa Inggris motif kagamah itu nih motifnya huruf kagamah kagamah ini bisa berjalan bahasa rejang ya ya jadi mungkin ada di sana yang pengen belanja ini ada jualannya ada di sini ya di butik lah menti atau gelarila menti ya bisa di bahaya ya 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 Aduh ini agak-agak selesri becek suara ini jadi ini cocok untuk anak-anak milenial so ini ya ya kita akan bergol nih dan kemarin kapan-kapan lagi barusan ke Jakarta ya Oh ya kemarin kemana aja nih kan kita ini bunga marketa kemarin ikut field trip field trip bersama Yayasan Kemang Mumpum Pemulia itu berkeliling ke beberapa kampus top di Indonesia kampus apa aja Aduh ada wah ini spesial untuk sarapan ini bisa sambil sarapan ini ada di sana ini apa nih lanjut ada kemarin kita field trip ke beberapa kampus mulai dari Universitas Jakarta kita terus kita juga sempat ke saya kita sempat berkeliling bersama pelajar SMA 5 kembang mumpu itu kita sempat be ke UNJ ke Universitas Indonesia ke Institut Pertanian Bogor terus juga kita ke Institut Teknik Bandung ITB ya Nah kita saya sendiri sebenarnya itu sebuah pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya bunda marketa karena selama ini kan juga saya dulu pernah loh pernah sebelum ke UI saya dulu tahun 2016 pernah ke UPI Universitas di Bandung itu kan di UPI saya sudah bisa melihat tapi kondisi UPI itu kalau saya bandingkan dengan Universitas perguruan tinggi yang ada di Bangkulu kayak unip kayak kampus-kampus WMB ya ini nguin itu kan huin Pak Mawati sekarang itu nggak jauh beda Oh baik enggak jauh beda dengan upi dan kamu kampus tapi ketika kita menginjakkan penyakit kemarin di UNJ Universitas Jakarta dan kita masuk ke UI itu luar biasa perbedaannya sangat besar mencolok mencolok antara kampus kita yang ada di daerah dengan UI itu sangat beda dan saya baru tahu ternyata setelah berkunjung itu kemarin saya menyimpulkan kayak gini Bung demar ternyata kualitas pendidikan itu memang menentukan masa depan dan menentukan tingkat kemajuan suatu daerah ya karena dengan siapapun yang berhasil kuliah di UI maka akan masa depannya Insya Allah itu akan cerah cerah akan bagus karena tidak ada garansi penuh ya Iya memang enggak ada garansi penuh tapi orang-orang yang bisa masuk ke kampus UI itu orang-orang pilihan karena persaingannya se-Indonesia kan dan saat di UI kemarin sama-sama kita lihat itu banyak masih sojangan kan orang dari dalam negeri domestik yang dari luar negeri pun banyak-banyak ingin berkuliah di sana kemarin kita sempat ngobrol dengan itu namanya Abdul Baksit Baksit dari Pakistan ada juga kita dengan kok mahasiswa Rusia bongsaun kalau nggak salah itu kan terus juga ada yang dari hitam-hitam Nigeria kayak gitu lah ternyata kampus kita di Indonesia ini itu saya betul-betul luar biasa begitu kita masuk mereka sudah ada pintu tempat busnya ada stasiun stasiun kereta UI mungkin satu-satunya di Indonesia yang punya stasiun kereta kampus itu UI nggak tahu saya kalau di UGM ada juga atau dimana kan nah yang saya baru tahu itu baru di UI kemudian juga kita lihat di itu ada ada hospital ya ada apa juga udah mulai kayak udah mulai ada rumah sakitnya ya baru peletakannya baru mau mulai dan fakultas kedokterannya juga baru baru belum lama di Bengkulu kan sementara mereka di UI itu wah dan setelah saya kemarin berkeliling serta ngobrol-ngobrol di kampus UI ternyata untuk masuk sampai masuk menjadi mahasiswa UI itu sangatlah susah ya kompetisinya ketat ya iya kalau kita datang dengan bekal keberanian saja tanpa dibekali dengan kemampuan ilmu pengetahuan maka akan sia-sia ya nggak ada jaminan juga ya bisa masuk meskipun uangnya banyak ya ya karena kan sistem seleksi SMPTN kan pakai ini ya pakai apa ya pakai passing grade ya ya pakai passing grade mereka dan dalam program SMPTN mereka itu kan persaingannya ketat saya rasa setiap juara di seluruh SMA ini mungkin di Indonesia ini mungkin puluhan ribu yang mendaftar ke sana SMPTN kan nah ini tapi dibalik sulitnya masuk ke UI dibalik begitu hebatnya UI saya melihat ada celah untuk kita orang biasa orang orang daerah orang dari kampung bisa berkuliah di sana bahkan tidak terkendala dengan masalah biaya Nah itu tadi Nah apa apa itu kok bisa nah ini ternyata kan luar biasanya ternyata kampus-kampus besar di Indonesia ini menawarkan masuknya susah tapi mereka menawarkan kemudahan bagi murid yang berprestasi nah bahkan di UNJ itu ada salah satu mahasiswi yang diwawancara setelah yudisium kemarin bernama siapa Nisa itu dan dia mendapatkan beasiswa 30 juta per semester sehingga setelah dia selesai yudisium dan akan sudah dia mempunyai tabungan uang sampai ratusan juta luar biasa sementara kita kerja aja belum tentu belum tentu bisa kumpulkan uang ratusan juta ini adek-adek itu kuliah dengan memanfaatkan kecerdasannya dia bisa menghasilkan uang dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa di dan kemarin sempat dia ngomong justru hasil uang beasiswa itu disisihkan untuk membantu adek-adek tingkatnya butuh bantuan luar biasa kan lebih artinya bantuan itu tapi memang dia ini ke yang saya lihat itu ketika kita akan masuk mendaftar kuliah di Union Persiswa Tinggi itu seperti ITB, UI, UNJ maupun di IPB memang saat masuk sulit tapi ketika kita berhasil masuk kita bisa survive menjadi mahasiswa yang pintar kita bisa berprestasi maka beasiswa itu akan berdatangan bingung kita malam ini malah kita bingung mau mengambil paket beasiswa yang mana karena buktinya Abdul Basit dari Pakistan aja mendapatkan beasiswa pendidikan S3 nya itu dari UI dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia full itu orang dari luar negeri full ya beasiswanya full beasiswanya cuma modal badan doang ya kalau nggak salah Abdul Basit kemarin itu ngomong dia itu dapat perbulannya itu tiga juta setengah untuk biaya hidup aja di luar sudah di luar semua sudah di luar itu asrama dia tinggal di asrama kan itu sekedar untuk biaya makannya aja kan besok udah nggak pikir lagi nah itu menurut saya betul-betul luar biasa lah nah mungkin mungkin tapi kan tapi sebagian bisa juga ada yang sudah tahu tapi saya rasa mayoritas masyarakat kita di Bengkulu ini belum tahu bahwa kita walaupun nggak mampu secara finansial kehidupan ekonomi orang tua kita susah tapi kita tetap bisa berkuliah di sana karena kenapa karena ketika kita mendaftar dan kita berhasil menunjukkan kecerdasan kepintaran masuk kuliah di sana maka jangankan sekedar untuk biaya kita berkuliah bahkan kita biasa kita membiayai hidup keluarga kita di sana jika kita memang betul-betul berkualitas dan saya pikir juga SDM di Bengkulu juga nggak kalah sebenarnya mungkin karena semangat dan keberanian itu yang bentuk kayaknya masih 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 kurang begitu apa ya ke istilah itu kurang begitu berani ya ya betul-betul sudah keder luar mungkin ya nger duluan padahal kalau tes kes mungkin nggak jauh beda kualitas itu kalau istilah saya itu Bung Damar kita itu jangan mau menyerah sebelum bertarung Oh jangan mau mengaku kalah sebelum bertanding jadi terlepas kita bisa masuk lulus atau nggak diterima atau nggak di di sana itu kita coba dulu ketika kita sudah mencoba artinya ya kita sudah mencoba berani untuk bertanding di sana kan ya dan ketika kita belum berhasil berarti memang mungkin jalan kita nggak di sana ya dan itu nih lo Robert Einstein aja ya pencipta penemuan lagu seribu kali lu baru bisa berhasil nah artinya kalau satu kali kegagalan itu hal biasa sebenarnya dan sebenarnya memang kita ini banyak nggak tahu pemerintah kita ini mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu memang program beasiswa beasiswa ini ternyata banyak ya tapi enggak tersampaikan ke masyarakat sekolah ya sosialisasinya kurang semestinya ini kan menjadi tugasnya dinas pendidikan dan kebudayaan jadi tugasnya sepihak sekolah maupun akademisi dimana-mana untuk mensosialisasikan bahwa Oh kuliah ini ada loh program Indonesia pintar ya ini loh ada beasiswa dari Kemendikbud ini beasiswa dari respect nah itu sebenarnya harus sampai karena dengan tersampaikan maka akan menjadi motivasi bagi adik-adik ini saat sekolah mereka berlomba-lomba untuk menjadi juara karena mereka akan mengejar beasiswa-beasiswa itu tapi ketika hal itu tidak tersampaikan apalagi yang buat kita miris itu ketika ada program seperti itu dan dicurangi karena dari yang kita lihat yang sudah-sudah saat ada program program beasiswa dan ternyata program itu bagus sangat menjanjikan itu biasanya dari pihak-pihak panitia pendaftarannya itu udah bermain duluan Oh mereka masukin keluarganya masukin anak dosen mereka masukin mereka yang jelasnya karena mau ngambil duluan ada nepotisme ya ada nah sebenarnya kalau dalam dunia pendidik program-program seperti itu harus tersampaikan dan panitia yang dibentuk untuk melakukan open rekrutmennya itu harus benar-benar berintegritas lah kalau masih kita ini contoh kecil ya Bung Damar kemarin saya masukin anak saya daftar di SD negeri di kota Bengkulu ini dan ternyata panitia pendaftaran itu saya lihat kan sekarang PPDB itu sistem zonasi itu jarak rumah yang paling dekat masuk sekolah jarak rumah sami ke SD itu hanya sekitaran 200 meter tapi malah anak saya itu enggak masuk di sana sementara ada beberapa anak yang dari tinggalnya udah puluhan kilometer dari tempat kami itu bisa masuk di SD sana nah ini jadi pertanyaan besar deh sama saya kok seperti itu kalau seperti itu penerapannya artinya enggak usah pakai sistem zonasi lagi dibuang aja sistem zonasi itu PPDB nya artinya sebenarnya kalau sistem itu udah bagus ya tinggal lagi implementasi dan oknumnya ya ya ini sekarang tuh yang perlu betul-betul evaluasi itu pihak dinas pihak sekolah dan panitia PPDB nya panitia PPDB itu saya lihat banyaklah titipan murid yang mereka terima itu ini titipan pejabat itu ini titipan ini kan ke mereka kalau udah titipan itu mau enggak mau belum lagi yang mereka itu memang bermain kalau mau masuk lewat saya aja misalnya nih ada di jalurnya ada itu nah saya yang kecewa itu di sana lah integritasnya yang enggak ada terus setiap program yang ada itu dimanfaatkan untuk mereka duluan ya sementara yang berhak itu mungkin betul-betul orang yang enggak mampu mereka akhirnya met udahlah saya bukan sananya mungkin dia beli kesananya nggak pegang ya Nah jadi balik cerita kita tadi topik kita bahwa memang bicara soal pendidikannya komplek ya tapi bukan berarti kita pesimis ya artinya buat adik-adik kita yang berprestasi di Bungkulu sebenarnya jangan ragu untuk bersaing dulu ke level-level sekolah-sekolah favorit ya karena tadi secara kualitas itu sebenarnya sudah ada garansi atau mereka ya ketika kita kecungguan kemarin kan fasilitas ya kan sarana-sarana pendukung itu sudah menunjang semua ya kan nah tinggal lagi titik awal itu bagaimana lolos dulu atau masuk dulu karena ketika kita udah mampu artinya kan terukur nih kita kemampuan kita kita sudah mampu berarti kita sudah siap bersaing tinggal lagi kita asal kita secara potensi dasar kita sudah memiliki ya kan apalagi kau pikir ketika sudah masuk diterima ya untuk memulai situ tidak lagi susah karena apa sarana fasilitas pendidikan yang disana mendukung ya internet ya laboratorium perpustakaan dan semuanya serba komplit kan nah kadang-kadang yang jadi persoalan itu kita di minder duluan kalah mau nyerah dulu sebelum perang ini kebanyakan nah sebenarnya tadi ketika kita bicara semua kemajuan satu pendidikan akan berdampak pada kemajuan satu daerah ya ya kan nah celakanya ini kadang-kadang ini juga agak ironis juga kita banyak yang berpotensi keluar sukses kuliah di luar tapi mereka kadang-kadang ogah balik lagi ke daerah ini gimana nih pernah 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 lihat nggak pernah denger saya kemarin kan sempat ngobrol dengan ketua Yayasan Kumpang Bumpo Bung Seherman itu kan Bang Herman itu dia mengatakan dia sampai mendapatkan kuliah beasiswa sampai ke Australia dan itu artinya dari luar negeri pun mengakui bahwa kapasitas kapab kapabilitas maupun kemampuan dia secara personal personal itu luar biasa ya tapi ketika dia mau pulang ke Bengkulu dia mengatakan dia tidak diinginkan ya ini dia tidak diberikan tempat tidak dipasilitasi dan akhirnya dia memilih untuk berkarya di luar daerah itu menjadi padahal sementara kita buktinya banyak kan orang-orang yang berkualitas dari daerah ini akhirnya mengabdi di daerah lain dan ini mungkin jadi catatan juga bagi pemerintah daerah bagaimana membuka membuah membuka ruang iya kan kita menggabati di Bengkulu ini kan ada itu mantan ketua kadin provinsi Bengkulu ya itu siapa Bang Peri Rizal itu buktinya sekarang dia berdayakan diberdayakan menjadi waketum di di kadin pusat dan sekarang beliau wilayah Kalimantan ya WKU secara potensi ada sebenarnya artinya dia itu mempunyai kompetensi tapi tidak diberdayakan di daerah ini ironis ya ya semestinya dimaksimal ini artinya bahwa pemerintahnya kita bukan menyalahkan pemerintah ya kan pemerintah sebenarnya harus membuka ruang juga ya karena cuma kebicara kemajuan tapi secara implementasinya tidak dibuka keren-keren itu ya enggak dan kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Yayasan ya kemarin yang sudah ya berkenan ya memfasilitasi kita ya Yayasan itu walau belum lancing udah terbukti mampu membawa pilih trip dari hebat itu berbuat ya Nah itu luar biasa kita presiden jenis pendidikan dan kegayaan aja mikir mikir mau bawa murid pilih trip padahal mereka itu ada anggaran ya masih mikir-mikir sementara ini hanya sebuah Yayasan mampu-mampu dan mau berapa hari 4 hari 4 hari ya luar biasa ya Nah oke nah ada sana itu tadi diskusi ringan kita di edisi vlog kali ini semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi capatan dan bisa menjadi wawasan bagi para pemangku bejakan ketika kita bicara pendidikan tentunya tidak hanya sebatas memotivasi ya tapi bagaimana mereka mensosialisasi kan mengimplementasikan apa yang menjadi program ya kan terukur dan terarah bukan hanya sekedar sebatas slogan semata ya closing statement aja ya Oke silahkan closing statement saya keep spirit let's join us let's join to talk University in Indonesia luar biasa ini baru 4 hari aja ke kunjungan apalagi kalau mengikuti pendidikan mungkin udah kayak jejak Ibra kita kemarin selama disana pakai bahasa Inggris lanjut terus use to England ya karena kita saat full trip kita terus berkomunikasi dengan bahasa Inggris oke oke kalau Bung Iwan sudah memaparkan closing statement saya akan mencoba juga I will try to closing statement to our view and video and so I want to you all go to dream and not impossible so itu saja diskusi kita mungkin bagi yang paham bahasa Inggris bisa dikoreksi kita lagi learning to by doing yes and everything every time and every day so itu saja diskusi kita semoga bermanfaat dan sekali lagi kami ingatkan untuk like comment and subscribe dan seperti biasa ditek di videonya ada tagline kita kita tutup dengan tagline kita realita post TV channel bediriskam yang airi Wabillahi Taufik Walaikum warrahmatullahi wabarakatuh Hai kesel